Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semua Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika Bersama Budaya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 5B Alhamdulillah hari ini Hari Kamis tanggal 22 Juli Tahun 2021 Kita bisa bertemu pada Pembelajaran pertama Yaitu pembelajaran matematika Hari ini Budaya akan membahas Tentang penjumlahan pecahan Mungkin salah satu dari kalian Sudah pernah ada yang belajar Tentang penjumlahan pecahan Ataupun Sudah pernah mengerjakan Soal-soalnya Baik disini Budaya akan memberikan contoh ya Contoh Contohnya langsung Misalnya ada pecahan 2 per 3 Ditambah 1 per 4 Kira-kira berapa hasilnya Dan bagaimana cara mengerjakannya Ada dua cara ya anak-anakku Cara yang pertama Maksudnya ada beberapa cara Yang paling pertama Yang harus kita lakukan itu Adalah Menyamakan Penyebut yang ada di bawah ini 3 dan 4 Agar bisa dihitung Cara yang pertama Untuk menyamakan penyebut 3 dan 4 ini Yaitu dengan menggunakan KPK Kita mencari KPK dari 3 dan 4 Kita coba ya KPK 3 dan 4 Ya KPK 3 dan 4 Coba kita cari 3 4 3 ditambah 36 Ditambah 39 Ditambah 3 12 Lalu 4 Ditambah 4 8 8 ditambah 4 12 Nah Kita sudah menemukan Angka yang sama Untuk penyebutnya ya Yaitu 12 Berarti kalian bisa langsung Mengerjakan disini Penyebutnya tadi 12 ya Kalau sudah sama penyebutnya Bagaimana Bu? Baru Kita Cari pembilang Untuk disini ya 12 Dibagi 3 Berapa? 12 Dibagi 3 Adalah 4 4 dikali 2 8 Betul 12 Dibagi 4 Coba dihitung dulu Ya Betul 3 3 dikali 1 Sudah ya 8 Ditambah 3 Berapa anak-anak? Coba berhitung Ya Betul 11 11 Per 12 Maka Ini cara yang pertama ya Dengan cara Mencari KPK Dari Penyebut Yang ada di bawahnya Jadi disini Bu Dea tulis Cara Pertama Jadi kita menemukan hasilnya Yaitu 11 Per 12 Ini untuk Hasil dari 2 Per 3 Ditambah 1 Per 4 Hasilnya adalah 11 Per 12 Seperti itu ya Lalu Ada Cara yang Kedua Oke Sebelum ke cara yang kedua Bu Dea akan review lagi Jadi 2 Per 3 Ditambah 1 Per 4 Hasilnya 11 Per 12 Dengan Menggunakan cara yang pertama Yaitu Mencari KPK Dari 3 Dan 4 Atau KPK Dari yang ada di bawahnya ini ya Ternyata Setelah dicari KPK nya KPK nya itu Yang sama adalah 12 Maka Penyebutnya 12 Lalu Baru Dioperasikan 12 Disini Dibagi 3 Baru Dikalikan Dengan 2 Ingat ya Caranya 12 Dibagi 3 Dikali 2 Begitu pun sama dengan yang ini 12 Dibagi 4 Dikalikan 1 Maka kalian akan mendapatkan hasil 8 dan 3 ini Seperti itu ya Kita lanjutkan ke cara yang kedua untuk penjumlahan pecahan ini Baik anak-anakku kita lanjutkan ke penjumlahan pecahan dengan cara yang kedua ya Jadi Tadi kan kita sudah temukan ya Penyebutnya itu adalah 12 Atau kalian bisa menemukannya dengan dikalikan 3 dikali 4 Berarti penyebutnya mudah sekali dong Terjawab sudah Penyebutnya yaitu 12 Oh Bu Kalau tadi cara pertama pakai KPK Kalau cara kedua berarti tinggal dikalikan ya Bu Penyebut yang di bawah ini ya Tinggal dikalikan 3 dikali 4 Maka penyebutnya ditemukan 12 ya Sekarang bagaimana Bu cara untuk menentukan pembilang yang ada di atasnya Caranya adalah kita tinggal kalikan 2 Dikali Nah kali silang ya Dengan ini 4 Lalu Yang ini 1 Dikali 3 Seperti itu ya Jadi namanya ini kali silang anak-anakku 2 ini dikalikan dengan 4 1 ini dikalikan dengan 3 Jadi begini ya Dikali silang Kita lihat hasilnya 2 dikali 4 8 Per 12 1 dikali 3 3 3 per 12 Maka hasilnya sama seperti tadi Berapa? Ya betul 11 per 12 Ini cara kedua anak-anakku Mudah bukan? Jadi kalian boleh memilih Mengerjakannya nanti menggunakan cara pertama Atau cara kedua Sesuai dengan yang Sesuai dengan kalian mampu yang mana Caranya Apakah Oh saya ibu lebih mudah dengan cara satu Berarti menggunakan cara satu Kalau kalian lebih mudah dengan cara kedua Maka boleh menggunakan dengan cara yang kedua Ibu review lagi ya Cara kedua ini Jadi yang paling utama Tentukan dulu penyebutnya 12 12 ini dari mana bu? 12 ini kalian bisa dapatkan dari 3 dikali 4 Nah mudah bukan? Lalu bu Atasnya bagaimana menentukan atasnya? Tinggal dikali silang 2 dikali 4 Tuliskan di sini 1 dikali 3 Tuliskan di sini Maka akan didapatkan hasil 8 per 12 Ditambah 3 per 12 Hasilnya adalah 11 per 12 Semoga anak-anakku sampai sini paham ya Jika ada yang belum dipahami Bisa wapri kebudaya Atau bisa juga tulis di kolom komentar Terima kasih Semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh